Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat Dalam video ini kita nantinya akan membahas tentang planogram produk retail Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya Bahwa penataan dalam barang dagangan merupakan hal yang sangat penting Dan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah retail Terutama dalam menentukan di mana barang harus diletakkan dalam satu departemen Retail membuat peta yang disebut planogram Terdapat satu seni dan ilmu pengetahuan dalam membuat planogram ini Kegunaan dari teknik planogram itu sendiri dapat digunakan untuk menata barang Agar dapat terlihat lebih menarik Selain itu, barang dapat ditata sesuai dengan kategori produknya Kegunaan dari planogram ini selain dapat memudahkan karyawan dalam menata barang Dan mengkategorikan produknya Dapat juga membantu konsumen agar tidak susah dalam mencari barang yang akan dibeli Karena sudah dikategorikan sesuai dengan jenisnya Nah, guna mendapatkan pemahaman yang lebih tentang planogram ini Mari kita simak video ini selengkapnya Planogram produk retail Di video ini kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu planogram Bagaimana pengertian dari planogram itu Apa saja manfaatnya Dan kemudian apa saja tujuan dari penggunaan planogram Yang pertama adalah pengertian dari planogram Istilah planogram atau layout pada umumnya dipakai Untuk menunjukkan rencana visual tentang penempatan produk di rak-rak display peritel Nah, planogram dapat dipaparkan dalam bentuk diagram atau gambar Dan biasanya ditangani oleh visual merchandising atau team merchandising Planogram dapat diartikan sebagai sebuah teknik visual Baik berupa diagram, bagan foto, gambar, dan sebagainya Yang memberikan secara terperinci dan mendetail Mengenai informasi penempatan tiap-tiap produk Di dalam display untuk tujuan produktivitas toko Atau dengan kata lain, planogram berarti sebuah diagram atau model Yang menunjukkan penempatan produk di rak-rak retail Untuk memaksimalkan penjualan Ini adalah contoh tampilan dari planogram yang sudah dibuat Ya, tentu kalian yang sering pergi ke minimarket, supermarket, maupun hypermarket Sering melihat tatanan produk seperti ini Nah, ini adalah wujud dari planogram Baik dari produk makanan, minuman, maupun fashion atau sport Nah, selanjutnya apa saja manfaat dari planogram ini Penerapan rencana planogram di toko oleh para pengusaha retail disebabkan karena dua alasan Yang pertama adalah penempatan produk dan yang kedua adalah peningkatan penjualan Pada dasarnya, seorang pengusaha toko atau peritel yang mau menyadari bahwa kunci peningkatan penjualan adalah melalui visual merchandising yang tepat Nah, planogram adalah salah satu alat merchandising terbaik untuk menyajikan produk kepada para pelanggan Selain itu, planogram juga memberikan beberapa manfaat positif Seperti menandai potensi penjualan pada setiap sudut ruangan toko Atau yang kedua, memberikan sebuah kepuasan kepada pelanggan dengan daya tarik visual yang lebih baik Yang ketiga, memberikan kontrol persediaan yang ketat Selain itu, penggantian produk akan lebih mudah bagi para staff Dan yang kelima adalah menjadi dasar dalam mendisplay barang Planogram ini merupakan alat komunikasi yang efektif kepada setiap staff atau karyawan untuk mendisplay barangnya Nah, kemudian apa saja tujuan dari planogram Pada kegiatan retail, planogram difungsikan untuk meningkatkan daya tarik visual merchandising Planogram dalam hal ini memandu dan memfokuskan upaya penataan barang di dalam toko Yang memberikan dampak penjualan retail yang meningkat Namun, dalam konteks bisnis retail, tujuan dari planogram ini dapat dilihat dari dua sisi Yang pertama dari sisi per retail dan nanti yang kedua dari sisi konsumen Nah, tujuan planogram untuk retailer yang pertama meningkatkan volume penjualan Yang kedua, membuat strategi dalam peningkatan laba Yang ketiga, menentukan proses pengisian ulang produk Yang keempat, membuat penataan produk lebih teratur dan rapi Yang kelima, mempermudah dalam penentuan tata letak produk Yang keenam, sebagai faktor bargaining position dengan supplier Dan yang ketujuh, sebagai pengendalian persediaan barang Nah, kemudian tujuan planogram bagi konsumen Yang pertama adalah memudahkan konsumen mencari produknya Karena sudah tersusun rapi berdasarkan kategorinya Yang kedua, membantu proses pemilihan produk Konsumen juga bisa berbelanja dengan cepat Karena sudah tertata diatur rapi Selain itu, yang keempat, meningkatkan rasa nyaman saat berbelanja Nah, inilah beberapa tujuan planogram Baik dari segi retailer ataupun dari segi konsumen Kemudian selanjutnya ada sebuah kuis Nah, jika dilihat dari tujuan tadi Tujuan penggunaan planogram Menurut kalian, apa saja keuntungan bagi peritel ketika menerapkan planogram ini? Nah, coba uraikan penjelasan kalian di dalam kolom komentar video ini Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!